Halo teman-teman, saya Elsa, saya kos jaker dari MamiKos. Saat ini saya berada di Kos Geria Sumber Sitona, tepatnya di Jurang Mangu Timur. Yuk ikuti rumput saya. Nah teman-teman, ini adalah tampak depan dari Kos Geria Sumber Sitona. Kos ini terletak di Jalan Sahabat Blok C, Jurang Mangu Timur, Tanggrang Selatan. Kemudian teman-teman, di dekat sini ada Jalan Pesantren, Jalan Cegiraya, dan Jalan Bintaro Utama. Kemudian, di dekat sini juga ada pintu belakang dari Kampustan, Pulau Lupus Kesmas, Jurang Mangu Timur. Dan tepat di Jalan Cegiraya, itu terdapat restoran atau warung makan dan juga minimarket. Kemudian, teman-teman, jika teman-teman masuk, area ini bisa dijadikan area untuk parkir motor. Kemudian, tepat di sini, ini bisa digunakan untuk parkir mobil. Sekarang, kita menuju ke kamar yang ada di klaster, yang paling dekat dengan pintu utama atau gerbang utama. Sekarang, kita masuk ya. Nah, di kamar ini, itu sudah termasuk dengan kasur, beserta dengan bantal dan juga spray. Kemudian, lemari dengan cermin. Jendela dengan gorden, itu menghadap ke luar dari bangunan kos. AC. Kemudian, ini menggunakan kamar mandi dalam. Di kamar mandi ini, sudah ada kloset jongkok. Kemudian, sikat untuk kloset. Peralatan mandi seperti ember dan kayu. Keran air. Raku untuk sabun. Serta, teman-teman, di tiap kamar mandi itu juga sudah tersedia gantungan seperti ini. Ini bisa digunakan untuk menjemur pakaian ya. Lalu, pintu aluminium dengan kunci. Kemudian, untuk beberapa peraturan, indisi ini tidak diperbolehkan untuk membawa teman menginap, kecuali keluarga. Dan batas bertamu itu hanya sampai pukul 9.30 malam. Nah, kemudian, teman-teman, ini adalah tangga atau akses menuju ke lantai 2 dari bangunan di kluster ini. Lalu, di lantai 2 ini, teman-teman, disediakan tempat untuk menjemur pakaian. Seperti ini ya. Dan untuk kamar yang ada di lantai 2, Fasilitasnya sama seperti yang ada di lantai 1. Dan untuk kamar mandinya ini ya, teman-teman. Kamar mandinya itu tergolong masih sangat bersih, seperti yang bisa teman-teman lihat. Kemudian, teman-teman, di tiap lantai, di lantai 1 maupun lantai 2, itu disediakan dapur bersama. Dengan fasilitas wash taffle, kemudian kompor, peralatan masak, kulkas, kemudian mijah, dan kursi. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai ruang tamu. Kemudian, disini juga disediakan sapu, pungki, maupun kain pel yang bisa teman-teman gunakan. Dan untuk lantai 2 ini, juga terdapat balkon untuk menjemur pakaian. Lalu, untuk kamar yang ada di kelas terselanjutnya ini, disini juga disediakan kasur, beserta bantal, dan juga spray. Jendela dengan gorden. Nah, ini menghadap ke samping dari bangunan kos. Lalu, AC. Lemari dengan cermin. Meja dengan kursi. Lalu, gantungan untuk pakaian. Tintu kayu dengan kunci. Lalu, ini toiletnya. Dengan kloset congkok, beserta dengan pembersih kloset. Lalu, gayung dan juga ember. Keran air. Rak untuk sabun. Serta, gantungan untuk handuk. Atau tempat teman-teman untuk menjemur pakaian. Serta, pintu aluminium dengan kunci. Nah, teman-teman, itu tadi. Video check-in saya di kloset video sumber sitana. Jika teman-teman tertarik dengan klosan ini, bisa langsung aja klik tombol buku. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekarang. Terima kasih time. Klosetanie. Terima kasih.